Membatalkan perintah Taurat Dia telah membatalkan hukum Taurat Dan segala perintah yang ada di dalamnya Berarti selesai cerita Dengan matinya Yesus Semua perintah Tuhan Di dalam perjanjian lama gagal Atau batal semuanya Gugur Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1 Paulus memerintahkan untuk meninggalkan hukum Taurat Bahkan di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah Tinja Skubalon Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu Sampah, kotoran, tinja Skubalon dalam bahasa Yunani Nah setelah hukum Taurat itu Paulus injak-injak dengan mengatakan Sampah Barulah dia berdiri membuat hukum baru Jangan bersinak Jangan mencambul Jangan mensaksi bukdusta Jangan mengingini milik orang Dia bikin hukum-hukum baru sendiri Makanya Paulus Yesus mengatakan Iblislah yang menjadi bapakmu Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Dia adalah pendusta Dia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Paulus ini mengawali karirnya dengan cara membunuh Dibunuh dulu orang-orang Pilihan murid Yesus Habis itu mengaku bertobat Baca Matthew 12 Nomor 43 Sampai nomor 45 Disitu akan ketahuan Bahwa angkatan jahat ini Setelah dia membunuh Dia bertobat Tetapi setelah bertobat Masuk kembali Dalam panrojahat Kepada dirinya Sehingga dia mendirikan agama baru Sekte baru Itu bernama Mereka sebenarnya melindungi Paulus Mereka menyembunyikan Mereka kemudian Mereka kemudian Melindungi Mereka kemudian Melindungi Kerasulan Paulus ini Makanya mereka mengatakan Paulus bukan Nabi Paulus bukan Nabi Padahal kisah prarasul 13 Nomor 1 Paulus itu Nabi Dan kalau Paulus itu bukan Nabi Dari mana dia mendapatkan 13 kerangan Di dalam kitabnya Tentu dia Nabi Tapi Palsu atau asli Kita uji aja Seperti itu adanya Bahkan orang tuanya Kita tidak tahu Siapa bapaknya Siapa emaknya Dia dari mana Kita tidak tahu Tapi orang Kristen mencoba Untuk melindungi Coba lihat Tak ada orang Kristen Yang mengagung-agungkan Paulus Tidak ada Tidak ada Mereka mengagung-agungkan Pendeta Pasturnya Paulusnya disinggalkan Kenapa? Paulus ini harus dilindungi Paulus ini harus dilindungi Sebab kenapa? Paulus inilah Yang membuat hukum-hukum baru Kepada gereja Jangan bersina Itu bukan perintah Tuhan Tapi perintahnya Paulus Perintah Tuhannya Sudah dibatalkan oleh Paulus Dengan mengatakan Yesus Sudah mati Membatalkan Perintah Tuhan Bahkan dikatakan Perintah Tuhan Berupa Taurat itu Adalah sampah Skubalon Tinja Coba Beraninya dia Mengatakan itu Makanya Yesus mengatakan Apabila sang pembinasa keji Berdiri di tempat suci Seperti yang dipirmankan oleh Nabi Daniel Nabi Daniel mengatakan bahwa Pembinasa keji itu Kemudian Berdiri Dan mengatakan Perkataan yang menentang Perkataan sang maha tinggi Bisa kita baca di dalam Daniel 7 Nomor 25 Silahkan anda lihat di sana Dia akan mengucapkan Perkataan yang menentang Yang maha tinggi Dan akan menganiaya Orang-orang suci Milik yang maha tinggi Dan ia akan berusaha Merubah hukum-hukum Tuhan Jelas itu Daniel 7 Nomor 25 Siapa dia? Sampembinasa keji ini Dia adalah Paulus Pendiri agama Kristen Demikian Boleh saya bertanya Bang Suma Bikin Bang Suma Ijin Pampolok Bika saya bertanya Bang Suma Ini berkatan dengan Apa Bisa Padulunya Bisa Padulunya Bisa Padulunya Bisa Padulunya TV Apa ini TV Selamat siang Bang TV Viral TV Viral Selamat pagi Selamat bergabung Bang TV Viral Sampai Sama Bang Suma ya Ini berkata dengan Paulus ini Begini Bang Suma Ada dikatakan di dalam ayat Matthew 2 3 nomor 2 Bahwasannya Yesus berkata kepada Murid-muridnya Dikatakan disana bahwa ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi telah Menduduki kursi Musa Maksudnya apa itu Bang Suma? Jadi ketika dikatakan Ahli Taurat orang Farisi Telah menduduki Ya makasih Bang Eh siapa nih? Silakan Ibu Susanti Saya mohon izin turun dulu ya Bang Soalnya ini mau makan siang dulu Oh iya 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 Makasih Ibu Makasih Sering-sering Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya Saya juga mohon Ada kata-kata yang salah Ibu Susanti Sehat selalu Bu Sehat selalu ya Bu Ya Jadi Jadi ending daripada Matthew 23 Itu kita bisa lihat di dalam Data nomor 15 nya Dan juga data 36 nya Itu di Matthew 23 Jadi ketika dikatakan Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Telah menduduki kursi Musa Sebelum mereka yang menduduki kursi Musa Itu adalah Harun Ya diantaranya juga adalah Yesua bin Nun Mereka ini adalah orang-orang yang Menggantikan kedudukan Nabi Musa Untuk melanjutkan pengajaran Taurat Kepada Bani Israel Masa Yesus Ternyata yang duduk di kursi Musa itu Adalah ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Makanya di data nomor 3 nya Coba sederhana aja kita memahami Sebab itu turutilah dan lakukanlah Segala sesuatu yang mereka ajarkan Kepadamu Tetapi Nah ini dengarkan Tetapi Janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkan Taurat Tetapi tidak melakukannya Coba orang Kristen ini Membawa-bawa hukum Taurat Mereka lakukan gak? Tidak Sama seperti orang Farisi Karena memang pendiri Kristen itu adalah Paulus Orang Farisi Filipi 3 Nomor 5 Aku adalah orang Farisi Di dalam Matius 23 nomor 15 ini Diterangkan begini Celakalah kamu Hai ahli Taurat Orang Farisi Orang Munafi Sebab kamu mengarungi lautan Dan menjelajahi daratan Untuk mentobatkan satu orang saja Menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang meraka Yang dua kali lebih jahat Daripada kamu sendiri Orang Farisi mana? Orang Yahudi mana? Ahli Taurat mana? Yang meninggalkan Yerusalem Menjelajahi daratan Menyeberangi lautan Mendirikan sebuah agama Di luar Yahudi Tidak ada bang Tidak ada 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 Coba baca di Kisah para rasul 26 11 nomor 26 Setahun lamanya dia tinggal di Antioquia Pengikutnya disebut dengan sebutan apa? Ada kan? Baca kisah para rasul 24 Nomor 5 Paulus ini disebut sebagai toko dari agama apa? Nasarius Jadi Yang dimaksud Matius 23 Nomor 15 Celakalah engkau wahai ahli Taurat Paulus adalah ahli Taurat Celakalah engkau wahai orang Farisi Paulus adalah orang Farisi Celakalah engkau wahai orang Munafi Paulus ini orang Munafi Kenapa dikatakan sebagai orang Munafi? Coba kita lihat di dalam satu Korintus Apa yang dikatakan kemudian di sana Di Korintus 9 nomor 20 Dan 21 Baca Kita baca kan ya Supaya kita paham bahwa dia adalah orang Munafi Dikatakan begini Bagi orang Yahudi Aku seperti orang Yahudi Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti hidup di bawah hukum Taurat Meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat Nomor 21 nya Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Jadi kepada orang yang mengandung ajaran Taurat Saya menjadi pengikut Taurat Meskipun saya tidak taat Taurat Kepada orang Yahudi Saya mengaku Yahudi Dan seterusnya Itu orang Munafi gitu Lalu kemudian dikatakan Bahwa dia menyeberangi lautan Paulus menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Paulus menjelajahi daratan Mentobatkan orang Paulus mentobatkan banyak orang Roma Kemudian menjadi pengikutnya Menjadikan dia orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Memang betul Memang betul Orang-orang di luar daripada Yahudi Itu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi Sejahat-jahatnya Yahudi Mereka ini Hanya orang yang Tidak mentaati perintah para Nabi Tapi mereka tidak menggantikan Tuhan yang datang dibawa oleh Nabi Musa Mereka sembah Tuhan yang lain Enggak Makanya Kalau orang Kristen dikatakan dua kali lebih jahat Karena mereka menggantikan Tuhannya orang Yahudi menjadi Dewa Apapun nama Tuhannya orang Yahudi Elohim, Eloha, Al-Saddai, El-Eroi Eloha, Elohim Mereka ganti menjadi Dewa Teos Makanya di kejadian di Yesaya 66 Nomor 15, 16, 17 Mereka kemudian Memakburkan Dewa-Dewa mereka Dan mereka mengikuti orang yang makan babi Dan makan binatang yang menjijikan Serta tikus Maka Tuhan akan datang membakar mereka semuanya dengan api Pemakan babi Dan pengikutnya semuanya akan dibakar api oleh Tuhan Yesaya 66 Nomor 15 sampai nomor 17 Jadi yang makan babi ini siapa? Pengikutnya Yesus Atau pengikutnya Paulus? Itu Pengikutnya Yesus tidak mungkin makan babi Tidak mungkin Pengikutnya Paulus lah yang makan babi Maka pengikut Paulus lah yang akan dihanguskan Dan dibakar Sehangus-hangusnya oleh Elohim Berdasarkan Yesaya 66 Nomor 15 sampai nomor 17 Demikian Lebih jelas Bahwa Paulus lah yang merompat ajaran koordinat Yesus ya Bang Sima Memang dia Makanya dikatakan seorang pembina sekeji Mantap Siapa dulu? Baik Itu siapa dulu yang baru datang Ini ada Bang Manangkok Ya Bang Manangkok Selamat pagi Menjelang siang Bang Manangkok Selamat bergabung Selamat dikoman internasional Bang Manangkok Ya sahabat Nanti saya izin 15 menit ya Mau ibadah Oh iya iya Mau duhur juga Makasih Iya Oke Bang TV Bang TV viral Ya TV viral Selamat pagi Selamat bergabung Silahkan Bang Ada yang mau ditanyakan Bang Bang Jumah Iya Iya Bang Ini banget ya Bang Bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu Bang Bang TV viral ini muslim apa kristen Udah tadi Bang Kristen saya Bang Oh Kristen Lanjut Lanjut Saya perhatikan dari cara ngomong Abang itu Seolah-olah Abang udah paham kali Tentang Alkitab ya kan Bang Mau nanya Bang Iya silahkan Abang udah ikut ini Bang Kayak kalau di kristen itu Belajar Untuk Keagamaan Di kristen itu Pengen menjadi pendeta Itu belajar dulu Bang Abang udah pernah belajar gak Untuk Kesitu Bang Mengertikan Mentafsirkan Di sisil kita Bang Jadi gini Kalau orang Belajar jadi pendeta Berarti ada Tujuan yang mau dicampai Apa itu Pulus Duit Perpuluhan Jangan dibilang Itu dulu Belajar gak ada Bas duit disana Bang Jangan dikaren Oh enggak Orang menjadi pendeta itu Tujuannya itu Salah Bang Kalau salah Kenapa pendeta Tidak Kalau salah TV viral diam dulu lah Tadi kau tanya Giliran Bang Jumah menjawab Jangan dipotong dulu Yang terima lah Bang Langsung di Just gitu Gak ada bukti TikTok aja Bang TikTok aja Bang Saya mengajarkan Menyampaikan Tanpa ada Unsur uang Anu Jadi ketika Saya menyampaikan Isi Bible Kira-kira Pendeta ilmunya Di atas saya Itu ilmu apa Disiplin ilmu apa Yang pendeta kuasai Yang saya tidak kuasai Kira-kira apa Pendeta belajar Ilmu apa Tafsiran Bang Mengertikan Isi kata-kata Mengertikan Kata-kata Artinya Kata-kata Yang diartikan Disini Adalah Apa yang tertulis Di Bible Sedangkan Yang diajarkan Pendeta itu Lebih berat Ke doktrin Dan dogma Bukan isi Bible Sekarang Kalau pendeta Kita tanya Seluruh Indonesia Kita jajar Lalu kita tanya Wahai Pak Pendeta Apa yang Yesus Ajarkan Tentang Agama Kristen Pendeta ngomong apa Kristen itu Bukan agama Lalu Bagaimana dengan Matius 5 Nomor 20 Jika hidup Keberagamaanmu Tidak lebih baik Dari ahli Taurat Engkau tidak akan Masuk ke dalam Surga Kalau Kristen Bukan agama Berarti Kristen Tidak lulus seleksi Untuk lebih baik Dari ahli Taurat Karena syarat Untuk menjadi Lebih baik Dari ahli Taurat Harus punya Agama Halo Apa kata Pendeta Kemudian Ah Diam Manjang Gak usah banyak Tanya Imani Itu Pasti Orang lagi Menjelaskan Anda juga Nyocor Disitu Ah Diam dulu Bentar Ini Gak bisa Dikendalikan Silahkan 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 Maslim Kristen Silahkan 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 Halo Ini Ada Berapa Orang Kristen Masuk Kesini Tadi ada Tiga Bang Tadi Tipe Viral Sama Siapa Lagi Tuh Empat Tadi Empat 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 Tiga Ya Tiga Ya Betul Tiga Tipe Viral Saya Sama Siapa Lagi Kenapa Bang Silahkan Ini Kan Tadi Tadi Saya Dengar Bang Jumah Bicara Seperti Itu Sebetulnya Cara Bicara Seperti Itu Memang Bikin Kristen Sakit Hati Cara Ngomong Begitu Jadi Menurut Saya Kalau Memang Terlalu Seperti Itu Cara Ngomong Jumah Ini Yaudah Biarlah Jumah Yang Benar Ya Yalah Gak Apa Biarlah Jumah Yang Berurusan Dengan Tuhan Jadi Caranya Ngomong Seperti Itu Ya Kami Memang Sakit Ati Mendengarkan Ngomong Seperti Itu Sudah Mengetahui Semua Apa Isyak Kitab Itu Satu 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 Jadi Jumah Ini Begitu Caranya Yaudah Kami Lepaskan Aja Biarlah Bang Jumah Ini Yang Berurusan Dengan Tuhan Kalau Memang Bang Jumah Mengatakan Itu Benar Biarlah Tuhan Yang Berurusan Dengan Kamu Ini Sejarah Sejarah Mengatakan Sudah Membuktikan Siapa Yang Berbuat Tidak Baik Kepada Yesus Itu Akan Musnah Dia Oke Baik Baik Jadi Siapa Disini Yang Kristen Di Jumah Ini Yang Kristen Yang Terlalu Capek Melawan Jumah Rugi Ya TV Viral Dan Siapa Lagi Yang Kristen Disini Sayangkali Tenagamu Melawan Melawan Memangan Jumah Ini Ini Mau Diskusi Abang Ini Mau Diskusi Apa Mau Curhat Turun Aja Di Bawa Jajur Hat Ketik Ketik Teman Teman Itu Enggak Saya Betul Betul Ingin Menyadarkan Orang Kristen Yang Naik Kesini Ya Saya Cerhat Ceritanya Orang Kristen Yang Naik Kesini Capek Melawan Jumah Karena Dia Pinter Kali Ya Pinter Jumah Ini Pinter Kali Jadi Enggak Usah Dijak Selawan Lah Ya Kalau Jumah Sanggung Melawan Esrasoro Saya Sudah Pernah Berhadapan Dengan Esrasoro Sudah Pernah Kuundang Bambang Nur Seno Bambang Apa Esrasoro Cuman Satu Pertanyaan Saja Membuat Dia Linglung Dan Sampai Rindak Mau Lagi Ketemu Dengan Saya Jadi Begini Gitu Ba Bapun Misalnya Kau Hebat Janganlah Membanggakan Dirimu Barusan Aja Kamu Dengan Tuhan Kami Ya Gitu Aja Sebenarnya Gini Ba Orang Kristen Itu Jauh Lebih Hebat Bahkan Orang Kristen Itu Jauh Lebih Hebat Dari Yesus Karena Orang Kristen Mampu Kemudian Memahami Tuhannya Dibunuh Kan Gitu Saya Gak Ada Hebat Hebat Saya Hanya Menjelaskan Apa Kebenaran Itu Menurut Bible Yang Anda Imani Selama Ini Kan Cuman Doktrin Dan Dogma Saya Mengajarkan Apa Yang tertuang Di Bible Sesuai Dengan Data Yang Disempunyikan Oleh Kereja Selalu Kau Bicara Ya Kami Doakan Kau Selamat Membawa Caramu Seperti Itu Biarlah Kau Yang Berusan Dengan Tuhan Kami Ya Capek Melawan Kau Karena Kau Pintar Ya Capek Melawan Kau Karena Kau Pintar Bisa Membelok Belok Membelok 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 Dan Yesus Datang Sebagai Apa Dulu Dan Dia Mau Dikenal Sebagai Apa Kira 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 Dan Ketengah Bani Israel Atau Ke Atas Muka Bumi Ini Yesus Mau Dikenal Sebagai Apa Menurut Saya Kau Itu Comot 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 Kalau Pendeta Enggak Belok Kalau Pendeta Enggak Comot Comot Pendeta Yang Mencomot Sesuai Dengan Selera Perpuluhan Coba Ada Enggak Pendeta Yang Mau Jujur Bahwa Yesus Mengajarkan Dirinya Itu Di Atas Muka Bumi Ini Harus Dikenal Sebagai Apa Sebagai Tuhan Atau Sebagai Utusan Tuhan Yesus Gini Aja Memang Ada Aja Kelemahan Orang Kristen Ada Aja Tapi Caramu Itu Semua Kau Bikin Seperti Itu Ya Kalau Memang Kau Hebat Itu Bicaralah Sama Siapa Ali Maskur Musa Bicara Meninggal Apa Orang Meninggal Gimana Meninggal Disuruh Diskusi Masih Itu Sama 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 Sampai Ibrahim Sampai Ibrahim anda 300 ayat Alquran yang harus dihilangkan berani enggak enggak Bang aku lebih asik di sini lebih enak di sini kata dia masih ada cipnya sampai sekarang jadi kalau mengenai apa itu mengenai tentang itu apa Nabi Muhammad yang di gua itu yang bertapa itu bagaimana itu di mana coba-coba anda tunjukkan di dalam Bible anda ada kemudian Nabi Muhammad bertampak atau dalam Alquran ada bertampak yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad sama yang dilakukan oleh Yesus Yesus selalu ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa bahkan Yesus lari ke Efram ke gurun Efram ketika orang-orang Yahudi berniat untuk membunuhnya baca di dalam Yohannes 11 nomor 58 dia bersembunyi di Efram berdoa semalam malaman dia itu yang dilakukan oleh Rasulullah justru kalau anda melihat yang masuk ke dalam goa itu adalah mayatnya Yesus selama tiga malam disana dua malam disana begitu dia keluar dia jadi Tuhan apa itu benar itu yang katanya Nabi Muhammad itu memperkosa itu mayat itu bagaimana itu ah itu dia inilah sebenarnya inilah sebenarnya pemahaman-pemahaman Kristen yang disuntikkan oleh orientalis kepada mereka untuk membenci Islam kalau itu betul jangankan kita yang 1400 tahun silam orang yang sesaman Rasulullah sudah tidak akan mau mengikuti kenabiannya jadi cerita-cerita Tahuwaks itu hanya ada di dalam pembenci-pembenci Islam mana dalilnya tunjukkan ke saya yang mana juga dia memang tukang membunuh itu waktu itu Nabi Musa gimana Nabi Musa tukang membunuh atau bukan itu tentang Nabi Musa tukang membunuh atau bukan sementara sementara Nabi yang akan datang sama seperti Musa ya sama seperti Musa melakukan penegasan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan sama seperti Nabi Musa jangan kaya Yesus dia datang mengejarkan dirinya kepada Bani Israel justru dia yang dibunuh hukum Tuhan itu memang kejam kenapa karena manusia ini cenderung kepada kebinasaan maka para Nabi harus datang dengan menegaskan hukum Tuhan coba Nabi Musa apa mengatakan katakan sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkuk kalian kepada Tuhan apalagi nanti ketika aku mati begitu Yesus datang apakah Bani Israel menerimanya tidak maka harus dibutuhkan kemudian seorang Nabi yang penuh dengan ketegasan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi ini coba Kristen ini menegakkan hukum siapa siapa yang mengajarkan ibadah minggu siapa mengajarkan menyembah kepada Yesus siapa yang mengajarkan kemudian makan babi siapa yang mengajarkan tidak bersunat Tuhan bukan jadi satu-satunya Nabi yang menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi ini hanya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kristen apa Kristen yang ditegakkan Oh begitu udah Tunggu apa yang ditegakkan Kristen dari ajaran ini tunggu dari ajaran nabi-nabi yang ditegakkan oleh Kristen hari ini itu apa coba satu aja ya udah berarti satu aja yang ditegakkan oleh agama Kristen tentang ajaran nabi-nabi satu aja apa itu saya ingin tahu begini nggak ada kan nah itu saya jawab dong jawab dong jawab kamu tadi kan betul-betul membuat satu apa satu sanjungan kepada junjunganmu ya nabi Muhammad ya wajib 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 bagus ya bagus tidak seperti di Kristen justru mana dia Yesus menikahi berapa sampai berapa orang berapa orang begitu Allah menunjukkan di dalam Bible yang sudah berlapis-lapis dalilnya dan direpisi berulang-ulang tunjukkan dimana Tuhan menghujat poligami tunjukkan kepada saya sekarang ini satu ayat di dalam Bible perjanjian lamakah perjanjian barukah perjanjian apakah tunjukkan bahwa Tuhan menghujat kemudian keturunan poligami ada ingat Yesus itu berasal dari hasil poligami Daud kakeknya bahkan Yakub punya istri empat dari keempat istrinya hasil poligami inilah kemudian muncul dua belas anak dari anak-anaknya inilah muncul perjanjian baru kita tak ke perjanjian lama penulis daripada kitab Daniel Yeremia Yesaya termasuk Musa semua itu adalah keturunan hasil poligami kalau Yakub tidak poligami perjanjian lama tidak ada saudara mau apa bang Jumat kalau tidak poligami Yesus tidak ada hasil poligami Bang tunjukkan dulu Bang sekarang begini sekarang begini kalau Anda tidak percaya Yesus itu dia keturunan Daud betul ayatnya tunjukkan Bang yang saya tanya dulu aku dulu aku dulu bahwa Yesus itu adalah berasal dari benih Daud betul ala Oh jadi pengakuannya kitab anda yang mengatakan Yesus benih Daud sperma Daud Roma tiga nomor satu mana ayatnya Oke baik saya tunjukkan saya tunjukkan ya teman-teman ada yang bisa tunjukkan Roma tiga nomor satu Roma satu nomor tiga itu Roma satu nomor tiga terbalik silahkan silahkan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud atau bahasa originatenya spermatos betul Yesus berasal dari keturunan Daud dia berasal dari istri yang keberapanya Daud mampus dari selirnya jawab jawab andai saja Daud tidak kemudian poligami Yesus Tuhanmu itu tak ada langaku Allah Allah jadi kalau nggak ada jadi kalau nggak ada poligami mereka nggak punya Tuhan ya iya 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 untung ada poligami iya halo halo dengar dengar ya dengar dengar ah begini kalau namanya secara tekstual begitu menguasai semua itu saya mengaku memang ya saya nggak bisa lah ya nggak bisa nangis-nangis aja Pak nangis Pak nangis aja nangis nangis jadi pendeta-pendeta ini dibayar perpuluhan apa tugasnya masa Bang Suma lebih dengar tahu daripada mereka iyalah Bang juga itu kan hebat nggak apa-apa ya sukses buat dia Tuhan dan membesarkan ke sini mau ngapain kalau ya sudah kalau begitu sampaikan ke persekutuan gereja se-Indonesia bayar perpuluhannya ke Bang Suma aja iya boleh ya dosa keberleta iya bagus itu supaya Bang Jumat kaya bayar aja ke situ nangis dengar dulu bukan nangis dengar bercanda Bang bercanda gimana tadileri temen-temen Oh bang mogą nangkok mau diskusi nggak mau ya silakan kalau mau diskusi jangan sebagaini dengar huh ya izin-izin dulu izin-izin lagi Bang Zuma izin eh saya mau tes dulu Bang dia ini sehat apa ndak ya boleh kan Hai siapa Bang ya Pak Manangko apa ya Tuhannya Pak Manangko berapa Pak apa Tuhannya Pak Manangko hebat apa kalau nanya saya akan diskusi dia kalau saya begini aku nanya dia ngomong apa dengar dulu ah dengar jadi eh buah itu ketahuan banget ya ternyata-ternyata bagaimana sukses orang Kristen di dunia ini ternyata dia pada dalam dulu gimana bodhis kuji pemenin dalam dunia buda nggak nyambung coba coba sekali lagi Pak Manangko Pak Manangko Tuhanmu ada berapa kayak gitulah pertanyaan nggak suka dengernya enggak sehat dia enggak sehat udah berapa juta orang di pesantren berapa juta sampai berapa tahun ini kalau beri biarawati yang hamil siapa yang hamilin tuh Oh enggak enggak tahu ada enggak tahu enggak tahu terus-terus ya sesama-sesama laki-laki dinikahkan juga diri rumah ibadah mana itu andy selebes ada jemukau bimbo dia TV TV ada liap dulu maru itu bedek biara padang itu di rumah ibadah mana laki-laki dinikahkan sama laki-laki di rumah ibadah mana itu gimana itu yang menjadi berita selama ini Indonesia nggak bisa diskusi dia Oh nggak bisa diskusi dia gimana itu nggak bisa kursi dia itu ini terakhir ini terakhir loh Pak Manangko saya bilang ini terakhir kalau Bapak tidak tidak mau menjawab saya turunkan Bapak saya tanya Pak Manangko Tuhanmu ada berapa diberapa turunkan aja lah aku nggak suka turun-turun lah turun-turun turun-turun nggak mau nyanyi satu-satu nih si TV viral nih apa lo bawa topik apa saya bisa ngomong iya Tuhanmu ada berapa kita akan tes dulu Tuhanmu berapa di tes dulu kau di tes dulu sebelum lanjut Tuhanmu berapa dari tadi kan Bang Jumah yang ngomong banyak kali lihat Tuhanmu berapa kau di tes dulu Tuhanmu berapa siapa jatuh yang namanya siapa kok namanya siapa jambat deh harusnya ini saya mau diskusi ya kalau nggak lulus nggak bisa bro lulus-lulus ya Tuhanmu berapa kalau satu namanya siapa kok pakai nama Tuhan ya Tuhan siapa namanya Tuhanmu itu kan Tuhan itu bukan nama kecil Bang gini Bang ya 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 udah nggak lulus-lulus nggak lulus Mbak abang ada nggak ada diri nggak lulus rongabang ada enggak siapa yang menghadapi orang lulus bertanya doang Abang punya roh enggak kenapa dia saya ini pada rohnya lah mana silu abang sendiri enggak atau abang dua apa sini nggak ada yang belum semua lu kok begini oke gini 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 izin ya teman-teman ini kesempatannya sekali lagi silakan kesempatannya silakan sekali lagi silakan Bang Andi dilanjut ya ditanya tadi nama Tuhanmu siapa Yesus atau Bapak gitu loh siapa nama Tuhan ya Bapak Yesus Tuhan siapa Yesus atau Bapak Tuhan tetap Tuhan Tuhan itu bukan nama bro Tuhan itu bukan nama kalian yang bikin namanya kan dimana yaknya dibikin namanya Yesus bukan nama ya itu itu pilihan kami karena Yesus sendiri yang turun Yesus itu nama atau bukan kan tadi bahas Tuhan bahas nama habis bahas Tuhan nama Tuhan kamu siapa enggak lulus bahas Indonesia enggak lulus matematika udahlah iya enggak lulus di sini siapa sebenarnya jumlahnya tuh kayak kami jadi ya oke Bang Zuma lagi sholat Bang Zuma lagi sholat kita yang nyampung di sini makanya sebelum berlanjut ke Bang Zuma aku tes dulu kau sehat kata pandang makanya aku tanya Tuhanmu ada berapa kalau satu namanya siapa ini dulu siap itu Bang bukan pertanyaan kalian Bang sekarang gini ya oke diperkecil sekarang dipermudah Tuhan Yesus yang Tuhan kami anggap dia Tuhan lo kamu kamu anggap dia Tuhan terus Bapak ya Tuhan bukan Bapak Bapak di surga kami ini anggap Tuhan ada berapa Tuhan itu perempamaan tuh Bang sama kayak aku nggak bodoh berpama-pama-amanya abang punya rongga saya tanya ada berapa Tuhan nggak apa-apa kau sebutkan satu oke ada berapa Tuhan itu tiga berbagai dulu anda ada berikan satu-dua kalau satu-satu kalau dua-dua Tuhan punya rongga berapa Tuhan Bapak ini banget punya rongga berapa Tuhan jawab dulu tunggu dulu aku jawab tadi kenapa sih usah makan Tuhanmu dengan manusia bro itu perumpamaan Bang roh itu bisa kenapa enggak pakai pakai perumpamaan ke manusia roh-roh abang itu nampak abang nggak saya bukan Tuhan roh abang nampak enggak bukan Tuhan saya bukan Tuhan lo kamu menyampaikan saya nggak mau saya gini Bang Tuhan abang punya roh kan saya bukan Tuhan nggak nyambung Yesus itu itu turun ke bumi itu dalam bentuk daging bro tidak ada tulangnya jadi lemes dia nggak punya tulang itu dan kan udah keseluruhan dia nggak punya tulang gimana bisa berdiri jelaskan punya rambut punya mata nggak mesti jelaskan gitu ya haruslah Oh lengkap lawang tuh penyesus turun sebagai manusia Bang jadi anaknya Maria Tuhan mau anaknya Maria Tuhan mau apa Bapaknya Bang Bapaknya Pak Yusuf karena dirinya Bapak Yesus itu siapa Bang Pak Yusuf Bapak dirinya tadi dibilang Daud besi perma Daud ya itu keturunannya kakeknya dia dari dari Mani Daud Bang itulah yang kalian si Bang Jumeni mau sengaja mengambil-ngambil ayat di rumah satu nomor tiga rumah rumah satu nomor tiga tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud jadi Tuhanmu itu keturunan Daud ini mau diskusi sama Bang Jumeni ada 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 turunannya kan enggak enggak ada setengah turunan tapi tanjakan Bapak Yesus itu siapa kalau tahu Hai Yusuf punya dia tidak punya bapak kandung nggak punya di ayat Yusuf bapaknya Bang ada bapaknya Pak Yusuf ada menyikahi mamanya bang ayatnya aduh enggak pernah baca baik ini Yusuf Bang kasih tunjuk kalau Pak Yusuf bukan spermanya ke Bunda Maria waktu Yesus dikandung nggak nah ayatnya Bang jangan keren-keren kutip-kutip kata-kata denger enggak sih ngomongin yang lama dari perjanjian baru tahu nggak Bang perjanjian lama sama perjanjian baru itu udah beda generasi tuang generasi apa itu di perjanjian perjanjian barulah Yesus ada bang ya perjanjian baru itu berapa berapa pasal berapa pasal ngerti enggak Bang di perjanjian lama tidak ada dibahas pembahasan tentang Yesus jadi mengutip kata-kata dari perjanjian lama itu Yesaya Bang ya apa sih jadi Tuhanmu Tuhan baru baru datang dari perjanjian baru-baru bang pembahasan Tuhan turunnya Yesus kenapa dibahas-bahas di perjanjian lama Bang itu enggak ada hubungannya disitu kan nampak ya iya berarti Tuhanmu Tuhan baru bahasa yang tidak baik iya berarti Tuhanmu Tuhan baru datang di rusak lah bu hehehe tipi rusak bukan tipi viral ini tipi rusak ya 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 Hai tuh lu bernakang pernah ke waktu kecil lu pernah kebentur kebenturnya nggak memang Yesus belum lahir belum ada berarti Tuhanmu Tuhan baru benar-benar akhir bahasa perjanjian lama untuk bahasa Yesus bang Coba disitu kan nampak hanya membusukan doang biar biar Coba Coba aku aku izin banget Coba aku gini-gini gini-gini aku tanya juga tuh Tuhanmu Yesus kan eh nah iya jawab aja Tuhanmu Yesus kan itu aja mau tanyai lu jawab dulu aku tanya butuh jawaban Iya Yesus oke 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 Tuhannya Bunda Maria siapa ya Tuhan Yesus juga Tuhan Bang bukan Yesus ya gini Bang ya gini Bang gimana 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 ini asyik 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 Bang dengar dulu asyik nih kalian percaya atau enggak percaya Bang Allah itu turun ke bumi itu melalui eh dibikinnya ke rahim Maria menunjukkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi ke bumi dalam bentuk manusia Bang saya suka-suka Tuhan mau jadi apa dia Bang kok kalian yang protes ada lagunya itu ada lagunya juga suka-suka mu Tuhan suka-suka muda ada lagunya saya tahu itu suka-suka Tuhan kalau yang saya tanya kalau Tuhan mau jadi orang gila mau jadi apa dalam bentuknya suka-sukanya Bang kenapa kalian yang proses Allah Allah di masa Tuhan di bilang aku jadi orang gila mau jadi orang gila eh eh mau jadi dulu apapun lebih cerah dia eh dengerin dengerin makanya dengerin jangan nyerocos Tuhan mau kan Yesus yang aku tanya Tuhannya Bunda Maria Yesus apa bukan Tuhannya Bunda Maria Yesus Tuhannya Bunda Maria tidak kami jawab itu Bang Bunda Maria punya Tuhan sesuai fakta kita ngomong Bang ada tertulisnya Bunda Maria tak punya Tuhan gitu maksudnya cek dia cek sendiri di Google Bang atau Alkitab itu ada faktanya semua apa yang ada ayat disitu itulah ada di Alkitab ya rusak ini anak lanjut Bang Andi kalian mau rusak selama rusak sesuai fakta aja Bang tunjukkan bukti-buktinya kalau kalau rusak dibantulah di servis dibetulilah kasihan kan jangan dongeng doang Bang tuh kan dongeng itu masih berjanjian lama dibahasnya ya masih berani tipi koslet ini ada gambar nggak ada suara eh ada suara nggak ada gambar kira-kira kalau menurut saya ini elko nya yang meleduk ini elko jadi gini provandi dia katakan Tuhannya Yesus ah Maria dia nggak mau mengatakan Tuhannya Maria itu Yesus kayak gitu mungkin nah terus kalau Yesus kan punya Tuhan Yesus punya Tuhan Bang aku punya roh punya badan itu aku sendiri bahwa Tuhan sendiri rohnya dia sendiri itu Tuhannya dia berdoa kepada Tuhan dia sendiri juga jadi dia berdua-dua tahu itulah kalian kata apa kata-kata mempelintir tahu nggak bang kenapa aku katakan dia itu sendiri sementara dia di bumi aku katakan dia itu sendiri sementara dia di bumi kenapa yang sudah tahu nggak iya kalau dia berbicara tahu kenapa biarin aja jawab kenapa ya berdoa jelasin coba berdoa karena umatnya disitu meminta Tuhan ajarkan kami untuk berdoa Tuhan kepada Allah kepada Tuhan mereka mengerti Tuhan berdoa kepada Tuhan nggak nyambung jadi Tuhan mengajarkan cara berdoa kepada umatnya berdoa berdoa kepada siapa Tuhan mengajarkan berdoa cara berdoa seperti ini gitu loh ngerti nggak iya iya Yesus berdoa kepada siapa mengajarkan doang caranya ngerti nggak jadi berdoa iya berdoa kepada siapa berdoa kepada siapa Tuhan mengajarkan ngertinya gini gini kalau kayak kita kan kita disini ya gini cara berdoa lona ngerti nggak atau terus lu berdoa kepada siapa karena hanya mengajarkan Bang Oh kalau jadi enggak ada maksudnya mengajar saja mengajarkan ya terus berdoa kepada siapa tetapi ke Tuhan dibilang Tuhan ampuni kami Tuhan contoh ayah terus lebih cepat Yesus terus yang mengampuni anda siapa itu hanya mengajarkan ke murid itu bicara mengajarkannya itu berdoa kepada siapa kucil berarti Yesus berdoa ya ke Tuhan bukan terus berdoa kepada siapa dia dengan dia itu disini main doang contoh doang iya ya tapi nggak ada tujuannya hanya mencoba ketujuannya supaya berdoa sama Tuhan ia berdoa kepada siapa pada Tuhan berdua kepada Tuhan jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan iya iya katanya Tuhan berdoa berdoa kepada Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 6 nomor 12 begini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam malaman semalam malaman kan dia berdoa kepada Allah ini dia berdoa kepada Allah Allah ini siapa Tuhan coba baca dari ayat awal ya Bang berani nggak itu sudah saya Lukas 6 nomor 12 ini ayat 8 Bang ayat 1 lah iya itu yang kedua belasnya biar tahu kisahnya itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malam itu ia berdoa kepada Allah yang jadi pertanyaan disini cuma tanya aja Allah ini siapa Tuhan atau bukan Allah baca ya kisah dari ayat pertama Bang udah baca kasih dia baca kejadian sampai wayu kami tunggu kalau yang baca kejadian sampai wayu baca kan baca Lukas lari ke ayat 8 bukan ayat 1 iya pada suatu hari sahabat ketika Yesus berjalan di ladang bla 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 ya tau memetik putir gandum dan sebagainya iya sementara mereka menggunakan dua tiga lalu Yesus menjauh tidak tahu yang menjelekkan Bang coba baca yang awal ya Bang kau yang baca orang kau kau punya Bible nggak kau yang baca hahaha kau yang baca apa mukanya itu Bang kau yang baca nggak punya Bible nih eh nggak punya banyak banget C8 Bang saya punya banyak langsung masa belum hidupkan kompor mana bisa ya udah kau yang baca coba kau yang baca kau yang baca coba kau baca saya dengar baca baca Bambang Santo yang baca ya lapang Yesus ya baca kita munggu lalu berkata kepada orang-orang yang mati tangan itu bangun nah ini tuh yang poinnya disini kan Yesus berkata Bapak ini Tuhan oke di dalam maju Yesus berkata Bapak itu Tuhan langit dan bumi ala Bapak nah ternyata di dalam 6 Lukas 6 nomor 12 Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi kan gitu Bapak itu Tuhan langit dan bumi kan nah kau katakan Yesus Tuhan Bapak juga Tuhan kata Yesus ada berapa Tuhan kau sementara Yesus berdoa kepada Tuhannya dia ya hmm gepeng kan kau itu kan ngasih contoh banget tinggal ya ya itu ya itu ya itu berkata Bapak Tuhan kalian percaya atau nggak percaya itu urusan kalian kepenting udah dijelaskan oke udah ngasih contoh nah kalau kau mencontoh Yesus berdoa kau berdoa kepada siapa Tuhan Tuhan siapa ya Tuhan siapa nama Tuhan itu kalau bagi kami yang yang udah turunnya Tuhan ya Yesus ya jadi kau berdoa kepada Yesus bang kita ngomong sesuai fakta bang kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan ya dia kami itu kami nilai Tuhan jadi kau berdoa kepada Yesus iya dia udah mengatakan terus Yesus weh diam dulu diam-diam-diam aku adalah Tuhan weh diam kau berdoa kepada Yesus terus Yesus berdoa kepada siapa ngerti nggak bang kasih contoh nggak ngerti nggak ngerti nggak ngerti dengerin dulu bang bang tv rusak dengerin makanya ketika orang lain sedang menjelaskan kamu dengarkan biar kau paham bang udah dengar bang kalian aja nggak mau mendengarkan ketika Kristen ngomong ya coba kau yang ngomong dah biarin dia ngomong kau ngomong dulu ya udah kau ngomong dulu ya udah kau ngomong sendiri lah udah saya jelasin ya sekarang jiliran saya ya ada kalian dengar ya sekarang saya lagi boleh nggak kau dengarkan kalau saya ngomong ya asal gantian aja iya gantian ya waktu Yesus berdoa Yesus berdoa kepada siapa ngasih contoh bang nggak nggak ku jawab kepada siapa ngasih contoh baik tidak kalau kamu berdoa kamu berdoa kepada siapa Tuhan siapa Tuhan itu Tuhan Tuhan itu siapa namanya tidak mungkin tidak mungkin namanya bang cuma turun turun Allah dalam bentuk tubuh manusia dan di saat perjalanannya dia mengaku Yesus mengakui dirinya itu Tuhan ya kita manusia kami manusia sebagai mempercayai kepada Yesus ya kami yaudah gantian lagi ya saya lagi mengatakannya dan tertulisnya yaudah cukup ya cukup kalau 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 kalpanax itu obat luar atau obat diminum kalpanax tergantung ada pel juga ada cairan ada salep iya bisa diminum nggak itu kalpanax kalau yang pel dia bisa mau kalau panas bisa diminum mau kalau pel kalau pel oh pilnya kalau panas ada ya ada itu obat cacing apa obat panu pertanyaan apa pertanyaan abang pertanyaan nggak nggak ini nggak nggak ya kita nyambung lah biar kita nyambung gitu loh kira-kira harga harga beras eh udah cukup harga beras di pasar berapa lu pernah beli beras nggak beras beras lagi agak beras berapa biar nyambung aja kita nyambung itu harga-harga aja udah bahas beras pula iya nggak papa kalau kalau bensin berapa per liter di daerahmu per liter berapa beras harganya itulah kalian bang kalian hanya taunya menjelekan ketika dijelaskan orangnya baik-baik kok orangnya baik-baik orangnya baik-baik kalau TV merek Samsung itu eh TV merek Samsung yang plate itu 24 ini berapa harganya makanya tau apa sih nanya TV harga cabai coba harga cabai berapa berkira di pasar dongeng gimana juga gimana ayatnya kalau dibilang bumi itu dibela oleh Muhammad kasih tunjuk ada itu langit bertiang ada di Ayub 10 jauh 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 yang muslim mohon 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 dengan hormat jangan maksa naik karena komalnya terbatas jadi kita sediakan buat teman-teman kita yang Kristen mohon ya dengan hormat yang muslim gak usah maksa naik gitu loh karena ini kan sudah penuh ya lanjut Bang Andi ini ngomong apa gak mau nyambung pula beli harga beras berapa kalian gak mau nyambung kalian gak terima bang ketika dijelas karena itu bang kalau kalian mau ada ini kata Yesus ya matius 11 nomor 25 kata Yesus begini pada waktu itu berkatalah Yesus ini Yesus yang berkata nih aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi karena semuanya itu engkau Bapak Tuhan Langit dan Bumi sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai ternyata Bapak ini Tuhan Langit dan Bumi kata Yesus Tuhannya Yesus kan itu matius 11 nomor 25 itu itu dibuka ini kayaknya jinak sama santu ini biarin aja sama santu dulu kita dengerin jinak kayaknya ini langsung nurut itu langsung nyari ayatnya langsung nyelap kayaknya ini eh 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 kelepasin merasa bisa dicari vaksin-vaksin yang kelepas bingung itu karangan kalian karangan bang santu itu salah bang bukan karangan saya itu yang saya baca matius 11 nomor 25 matius 11 nomor 25 baca lagi lah coba ya baca ya ya baca biar abang beda dengan kata-kata abang ya baca-baca baca-baca pada waktu berkatalah Yesus ayat terima ya bang ayat aku bersyukur kepadamu bapak Tuhan langit dan bumi Tuhan langit dan bumi kalau semuanya itu engkau sembunyikan engkau ini kan bapak Tuhan langit dan bumi orang pandai kepada orang kecil ya berarti Yesus ini punya Tuhan itu bapak toh Tuhan langit dan bumi Tuhannya Yesus kan ngerti gak itu disitu kalian gak ngerti kan Yesus mengucapkan syukur dia mengucapkan syukur mengucapkan syukur nih kepada Tuhan Yesus nih muridnya ngomong ke Yesus itu bang jangan dibalikkan ini katanya pada waktu itu berkatalah siapa Yesus yang berkata ini pada waktu itu berkatalah Yesus Yesus yang berkata ini kata Yesus aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Yesus bersyukur kepada Tuhan Yesus kan Bapak itu toh gimana sih kok kata murid lagi kamu ini nanti aku ambil lagi kok ya bang santu nyelam terus dia baca aja bang bisa gak ini kan kata Yesus bukan kata murid kata Yesus 27 nya iya tapi tapi disini kan Yesus yang berkata mati 11 ini baca ya 27 nya saya baca kan mau nah baca kan mulai kemana lagi Tuhan telah diserahkan kepada aku oleh Bapakku itu tulisan besar oleh Bapaknya oleh Tuhannya Tuhan Yesus yang berkata aku bersyukur kepada Tuhanku ambil saya jelasin dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak ya Tuhannya dia kan terus tidak seorang pun iya Bapak selain anak jadi situ poinnya Yesus bertuhan ya Tuhannya Yesus Bapak kan karena itu menyatakannya udah berarti Tuhannya Yesus Bapak itu tertulis di ayat ya Bang ya bukan di kalang ya tertulis Yesus bersyukur kepada Tuhannya Yesus telah diberikan kepada aku iya tertulis disitu Yesus bersyukur kepada Tuhannya Yesus kan Bapak itu pencipta langit dan bumi itu ada cerita awal sama tengah sama akhir Bang Yesus yang berkata loh itu aku punya Tuhan langit dan bumi menyesatkan orang namanya itu Bang terus kata Yesus berbohong loh kok Yesus itu sambungan lanjutannya itu Bang yang menyebut poinnya Yesus punya Tuhan kan Bapak itu Tuhan yang udah baca selanjutannya kan tunggu katanya Yesus Bapak itu Tuhan kan pengakuan sendiri Bang tertulis di ayat kami mau bilang pengakuan Yesus Bapak itu Tuhan kan pengakuan Yesus toh mana di ayat kelima Nau bahwa saya Matthew 11 nomor 25 katanya aku bersyukur aku bersyukur kepada Tuhan kepada Bapak Tuhan langit dan bumi anak Bapak Yesus itu kan menjelaskan semua iya menjelaskan bahwasannya dia punya Tuhan yaitu Bapak kan gitu loh lebih bagus lebih bagus lebih bagus lebih bagus Al-Quran kalian aja kalian bahas jelaskan masing-masing terus dia bilang begini Yohanes nomor T17 nomor 3 baca kamu baca lagi inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau Bapak satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus hanya utusan berarti Yesus ini cuma utusan bukan Tuhan toh Yesus yang berkata kok kamu bantai Yesus gimana sih udah abang baca ayat awal ya sampe akhirnya itu kejadian sampai wahyu tuh udah dibaca alkitabnya beda maksudnya kan kayak abangin kan Matius itu berkata satu-satunya Tuhan yang benar aku bukan Tuhan aku mau bilang contoh ini Matius 7 ayat 25 contoh ayat 1 sampai contohnya semuanya sampai ayat 30 abang baca gak 1 sampai 30 tunggu dulu iya sudah baca tunggu di dalam baca gak berarti Yesus salah disitu bukan itu kata Yesus jadi Yesus bohong Yesus berkata cuma satu Tuhan yang benar aku bukan Tuhan salah itu Yesus yaitu dalam bentuk manusia jangan dalam bentuk manusia diagung-agungkan atau disembah-sembah Yesus itu ngerti gak berarti berarti Yesus bukan Tuhan dalam bentuk manusia dia pada saat itu ya dengan manusia sembah gitu maksudnya yang pada saat manusia disitu disembah apa yang sembah dia ya umatnya maksudnya mereka menyembah Yesus saya akan menjelaskan omongan amang itu itu Yesus berkata cuma satu Tuhan aku bukan Tuhan gimana sih aneh Tuhan di masa dia hidup kamu pada saat itu karena dia dalam bentuk loh kata Lukas dia yang lahir Tuhan kata Lukas Lukas 2 nomor 11 kok kata kok kata punya Tuhan dia tidak tidak punya Bapak itu bang dia punya Bapak itu Tuhan bukan Bapak Bapaknya cuma satu Tuhan yang benar kata Yesus Yesus tidak punya Bapak bang ngerti gak ala Bapak gitu loh ih gimana Yesus lahir tidak punya Bapak ngerti gak iya yang saya tanya bukan Bapak ini Tuhan saya gak berbicara tentang Bapaknya biologisnya disitu kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar aku bukan Tuhan aku hanya utusan betul gak kata Yesus itu Yohanes 17 nomor 3 atau salah Yesus gimana Yohanes 17 nomor 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal hanya satu Tuhan yang benar dan aku Yesus hanya utusan itu Yesus salah dia kan ngomongnya dalam bentuk bentuk manusia bang ya dalam memang dia manusia dia langsung menjelaskan Tuhan itu satu kau katakan dia Tuhan iya salah yang mana jangan disembah di saat dia posisi manusia ngerti gak jadi jangan disembah terus dimana dia posisi Tuhan ini iya kan udah gak manusia lagi bang udah waktu dia dilahirkan nih kamu gak gimana sih ngerti gak ini saya jelaskan ada di saat dia tidak Tuhan ada di saat dia Tuhan itu kalian iya kan Yesus lahir itu rohnya Allah sendiri di dalam kandungan itu itu adalah roh Allah sendiri kata Yesus bumi tak mampu menempung Tuhan kata Yesus kok bagaimana yang Tuhan di dalamnya yang Tuhan itu yang mananya Yesus yang Tuhan manusia yang mananya Tuhan Yesus ini waktu dia lahir rohnya 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 yang ada di dalam Yesus iya Tuhan itu itu yang Tuhan ya tapi kata Yesus bumi tak mampu menempung Tuhan bagaimana itu salah Yesus salah Yesus salah Yesus mengatakan bumi tak mampu menempung Tuhan kau katakan Tuhan itu ada di dalam Yesus Yesus di bumi berarti Tuhan ada di bumi kata Yesus bumi tak mampu menempung Tuhan kata Yesus bumi tak mampu bumi tak mampu menempung Tuhan bumbi tak mampu